Nah, buat kamu yang ingin mulai jualan di sosial media, sebelum kamu mulai jualan, pastikan kamu tahu tiga hal ini ya. Hai, kembali lagi bersama saya, Syaw Andres, dari Social Media Market Terdoraiti, tempat belajar pemasaran seputar media sosial. Jadi, di video kali ini kamu akan belajar sebenarnya ada tiga hal penting yang harus kamu tahu sebelum kamu mulai nyebur nih untuk jualan di sosial media, kan. Apa aja tiga hal itu, langsung aja masuk ke layar laptop saya, teman-teman. Nah, jadi tiga hal yang sangat-sangat krusial ini, yang pertama adalah target pasar, teman-teman. Yang kedua adalah copywriting, dan yang ketiga sosialisasi. Jadi, sebelum kamu nanti mulai jualan di sosial media, pastikan kamu paham tiga hal ini terlebih dahulu. Kita mulai dulu dari yang pertama, target pasar. Jadi, target pasar itu apa sih? Dan kenapa target pasarnya ini krusial? Jadi, kalau kamu belajar ilmu sosial media, ilmu perkontenan, digital marketing, semua selalu mulai dari target pasar atau biasanya dikenal dengan namanya buyer persona. Nah, kenapa ini penting, teman-teman? Karena salah satu keunikan dan salah satu kelebihan di digital, itu kan kita bisa personalisasi, teman-teman. Yakni, kita bisa personalisasikan sesuai orang yang kita mau. Beda kalau kamu iklan konvensional, seperti televisi. Kamu kan nggak mungkin dong, bisa iklan, ini televisi khusus untuk umur segini ya. Itu kan nggak bisa kan. Pasti, ya sangat luas gitu kan, cangkauannya. Beda kalau misalkan kamu digital gitu kan, secara digital khususnya iklan. Itu bisa kamu targetin umur, minat, dan lain sebagainya. Jadi, untuk sebelum kamu mulai jualan di sosial media, teman-teman, kamu harus tentukan dulu buyer persona-nya siapa. Jadi, buyer persona itu apa sih? Bu buyer persona itu sebenarnya singkatnya adalah gambaran ideal target pasar sama siapa. Jadi, karakter fiktif yang sengaja diciptakan sebagai target konsumen, teman-teman ya. Jadi, terkait buyer persona itu kita sudah pernah bahas di video yang lain, di video copywriting yang lebih detail. Tapi di sini singkat aja, teman-teman, contohnya seperti ini. Kalau misalkan target pasar kamu, kamu ingin jual skincare nih. Dan target pasar kamu adalah wanita milenial gitu kan, yang punya masalah tentang jerawat. Nah, kamu bisa buat konten-konten seperti, misalkan, 5 makanan yang harus dihindari agar nggak jerawatan. Atau mungkin kenapa kulit berminyak gampang jerawatan. Atau mungkin hindari hal ini setelah menggunakan skincare. Jadi, ada berbagai macam topik, teman-teman, yang kamu bahas. Intinya adalah sebelum kamu membahas tentang topik ini, kamu harus tahu dulu siapa target pasar kamu. Karena saat kamu tahu siapa target pasar kamu, itu nanti akan memudahkan kamu untuk buat konten-konten yang lebih relevan dan lebih menarik bagi mereka, teman-teman. Karena kalau kamu nggak tahu, nanti akan susah, teman-teman, untuk menentukan strateginya atau konten-konten yang apa yang kamu ingin buat. Yang kedua adalah jelas copywriting gitu kan. Jadi, kalau kamu pertama kali dengar copywriting, terus kamu bingung copywriting ini apa ya. Apakah fotokopi gitu, apakah copy paste gitu ya. Bukan ya. Jadi, copywriting itu kalau definisi dari Wikipedia itu naskah iklan, teman-teman. Dan kenapa copywriting ini penting? Karena cara kita berkomunikasi dengan orang lain, khususnya di sosial media, itu kan lewat tulisan kan. Ya, entah itu gambar atau teks atau tulisan kan. Otomatis, ya kamu harus bisa mengoptimalkan setiap tulisan yang kamu buat. Bagaimana kamu membuat tulisan yang persuasif, bagaimana kamu membuat tulisan yang pemilihan kosa kata kamu yang lebih menarik bagi mereka atau bisa lebih mempengaruhi mereka. Contohnya seperti ini. Kalau misalkan kamu bandingkan dua kata-kata ini, itu kalimat ini, teman-teman. Yang pertama adalah Basar Terbesar Surabaya, dan yang kedua adalah hadirilah dan dapatkan promo menarik di Basar Terbesar Surabaya. Ini kan beda. Yang satu hanya menginformasi yang Basar Terbesar Surabaya, yang kedua itu mempersuasi. Kamu mengajak orang untuk hadir dan cari tahu penawaran apa yang menarik di Basar Terbesar Surabaya. Nah, sama halnya dengan kalau kamu misalkan ingin jualan di sosial media, teman-teman. Tentu pemilihan kosa kata atau membuat kata-kata yang bersuasif itu sangat-sangat penting, teman-teman. Dan menariknya tentang copywriting kita sudah bahas di video-video yang lain. Kamu nanti bisa cek, mungkin akan saya serotakan di sini atau di bagian kolom deskripsi, ya. Dan yang ketiga, ini juga salah satu hal yang krusil dan yang banyak jarang orang bahas. Banyak orang bahas itu strategi jualan gimana, apa, terus teknik beriklan, dan lain-lain. Tapi, mereka lupa salah satu hal yang sangat penting ini, teman-teman. Yaitu sosialisasi, teman-teman. Kenapa sosialisasi ini sangat-sangat penting, teman-teman? Ingat, teman-teman, ini adalah sosial media, gitu kan. Tempat orang bersosialisasi, bukan tempat orang membeli sesuatu. Itu marketplace, beda tempat, gitu kan, ya. Jadi, kalau kamu ingin jualan di sosial media, kamu pastikan juga harus aktif sosialisasi, teman-teman. Bahkan strategi ini juga sering disebut-sebut, ya, strateginya Gary V, gitu kan, ya. Gary V itu, ini ya, business owner, gitu kan. Dia juga memulai dari sosial media marketer, gitu kan. Nah, strategi ini juga dikenal sebagai strategi 502, teman-teman. Singkatnya adalah bagaimana kamu mencari 50 konten yang underline dan memberikan 2 interaksi, like, dan komen. Dan itu kita juga sempat sudah buat videonya. Nanti kamu bisa cek mungkin di sini atau di bagian deskripsi, gitu ya. Nah, strategi ini simpelnya kayak gimana? Strategi ini contohnya seperti ini. Jadi, kalau kamu lihat, ini saya komen di akunnya Victoria Wong, dan ini saya komen di akunnya Bayniko Julius, gitu kan. Dan, komennya itu seperti apa? Komennya jangan kayak, yuk, kakak, apa, tahu bulatnya, gitu kan, ya. Tahu bulatnya, klik di sini ya, kakak, ya, dan lain sebagainya. Jangan kayak gitu, teman-teman. Tapi, cobalah memberikan komentar yang lebih relevan, yang lebih berbobot. Tujuannya apa? Tujuannya agar kamu bisa menarik perhatian orang lain. Karena pasti akan ada followers dari orang tersebut yang akan lihat-lihat komen, gitu kan, baca-bacain komen. Terus, kalau mereka melihat, uh, komen kamu apa nih? Kok menarik nih? Ini akun renang apa sih? Nah, otomatis kamu, akun kamu dapat berpotensi untuk dikunjungi oleh mereka, kan. Saat akun kamu dikunjungi oleh mereka, akun kamu juga berpotensi mendapatkan followers baru. Jadi, ini adalah kuncinya, teman-teman. Bahkan saya ada quotes yang sangat menarik, teman-teman. Getting big on social media is actually by being social, teman-teman. Jadi, cara menjadi besar di social media, gimana caranya mendapatkan followers, gimana caranya bisa viral di social media, selain kamu juga harus mengoptimasi dari social media itu sendiri, algoritma, dan lain sebagainya, kamu jangan lupa tentang sosialisasi, teman-teman. Karena ini sangat-sangat krusil, teman-teman. Saya sudah praktekkan juga, bagaimana saat kamu bersosialisasi, kamu, akun kamu akan lebih mudah dikenal orang, dan lebih mudah dipromosikan dengan orang lain. Apalagi kalau kamu misalkan bisa bikin konten-konten yang menarik. Dan kurang lebih, teman-teman, itu aja dari saya. Semoga kamu dapat insight tentang apa aja sih checklist yang harus kamu perhatikan sebelum kamu jualan di social media. Pastikan kamu juga subscribe channel ini, dan aktifkan loncengnya, agar kamu nggak ketinggalan informasi-informasi lainnya seputar gimana caranya jualan di social media. Tidak hanya itu, kamu juga boleh berikan kritik dan saran tentang video-video di channel ini. Harapannya dengan komentar yang kamu memberikan, kita bisa lebih berkembang dan lebih relevan dengan topik-topik terkait apa yang kamu butuhkan. Itu aja dari saya, sampai jumpa di video-video berikutnya. Berikutnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.